Ada 500 pengusaha yang memiliki kapal masing-masing, diantaranya ada seorang pengusaha yang memiliki kapal paling besar dan bisnisnya juga lebih besar. Dia memimpin 500 lebih pengusaha lain untuk berlayar. Akhirnya, mereka tiba di tempat tambang. Melihat begitu banyak permata, mereka segera memindahkannya ke atas kapal. Pengusaha besar ini melihat orang-orang terus memindahkan permata. Dia pun segera berkata kepada pengusaha lain. Ambil secukupnya saja. Jangan melebihi kapasitas semuatan kapal. Kita kembali selesai memuat barang. Para pengusaha berpikir, Hmm, sungguh jarang menemukan begitu banyak permata. Kami tidak rela meninggalkannya begitu saja. Kami rela kok mengambil risiko demi permata-permata ini. Kami harus mengambilnya sebanyak mungkin. Karena memuat terlalu banyak permata, kapal-kapal itu mulai tenggelam. Namun, setiap orang masih enggan berhenti. Pengusaha besar ini segera membuang permatanya ke laut. Melihat kapal pengusaha lain tenggelam satu persatu, dia segera menolong mereka. Melihat pengusaha besar ini rela mengorbankan permata demi menolong orang-orang. Dewa laut pun sangat tersentuh. Semua dewa laut pun mendorong permata mengikuti arah kapal. Demikianlah, kapal pengusaha itu berhasil menyelamatkan 500 orang. Hingga tiba di dermaga dengan selamat. Dewa laut membantu mengantar permata yang dibuang pengusaha besar di terpi dermaga. Para pengusaha itu berkata, Permata yang susah payah saya dapatkan semuanya hilang. Kini hanya nyawa saya yang tersisa. Saya sudah kehilangan semuanya. Apa gunanya lagi saya hidup? Meski selamat, tetapi mereka sangat frustasi karena kehilangan permata. Pengusaha besar ini pun berkata, Kalian jangan khawatir. Benda-benda saya ada di depan. Kalian dapat membaginya secara rata. Pengusaha besar ini merelakan semuanya dan pergi melatih diri. Terima kasih telah menonton!